Terima kasih Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah sapi, kini banyak babi mati, terserang antraks. Delapan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Merauke kembali terpapar demam berdarah denggu. Lembaga Pemasyarakatan Merauke, Papua Selatan memberikan perhatian penuh terhadap kasus demam berdarah denggu yang merebak di Merauke. Untuk melakukan langkah antisipasi agar tidak menyebar, LAPAS meminta petugas Dinas Kesehatan melakukan fogging dan pemberian abate ke ruangan sel dan blok napi yang dihuni warga binaan. Beberapa hari lalu, 3 warga binaan kembali terpapar DPD, sehingga total sudah 8 warga binaan yang harus menjalani perawatan. Awal April, dari laporan perawatan bahwa ada 4 pasien kita yang dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan di sana, kebetulan dari hasil diagnosa dari pihak rumah sakit, itu kedapatan mereka ada terindikasi DPD. Pada saat itu kita ada 7, 4 dulu, kemudian ada 3 lagi yang diperiksa lagi, kemudian di minggu berikut ada 3 lagi yang punya keluhan yang sama. Kita balikan juga rawat rumah sakit juga, kemudian dilakukan fogging. Dinas Kesehatan kita lanjutkan fogging sebanyak 2 kali, 1 minggu di hari 4 pertama, kemudian di tanggal pukul 6 itu mereka kembali lagi dan fogging lagi. Dan kemudian dari hasil itu, mereka itu jadi semua tambah 1 lagi, setelah diperiksa ada 1 lagi. Dan dari semua 8 orang itu, sudah dilakukan penanganan dari pihak rumah sakit, dan 7 sudah dinyatakan sehat, sudah kembali ke lapas, dan sisa 1. 8 warga binaan di lapas Merauke yang terpapar DPD berasal dari kamar dan blok berbeda. Agar tidak menyebar, lapas melakukan sterilisasi dengan memisahkan warga binaan yang pernah terjangkit DPD dengan mereka yang masih sehat. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga semua jenis cabai di Pasarwa Manggung Merauke, Papua Selatan saat ini terpantau naik, termasuk sejumlah bumbu dapur seperti tomat dan bawang. Cabai rawit yang biasa dijual Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga tomat juga naik, dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga harga bawang merah, harganya sudah menyentuh Rp75.000 per kilogram. Pak, ini sekarang berapa Pak? Dari untuk saat ini Rp70.000. Rp70.000 ya, harga berapa ya Pak? Dari harga Rp50.000. Rp60.000, Pak, lombor berkesarnya? Lombor berkesarnya sekarang dari harga Rp60.000. Rp60.000 ya. Sebelumnya harga berapa itu Pak? Jadinya harga Rp40.000. Rp40.000 ya, pada naik semua Pak ya? Naik semua sekarang. Itu rombor keriting berapa Pak? Kalau keriting itu Rp60.000 juga ya? Kalau tomat juga naik juga Pak ya? Naik. Berapa sekarang Pak? Rp30.000 ya, per kilo itu Pak? Iya per kilo. Berapa jualnya bawang merah Pak? Rp75.000 sekarang bawang merah. Rp75.000, kemarin masih berapa itu? Rp70.000 kalau Rp70.000. Rp70.000 ya, kalau bawang putih berapa? Masih Rp60.000. Rp60.000 ya, kenapa sampai masuk waktu itu Pak? Katanya si kapalnya masih lama, baru masuk. Oh, ini dari mana ya Bang? Dari Makassar. Makassar. Kalau bawang Surabawah tidak ada? Eh, dari bawang lokal? Bawang lokal? Tidak ada. Tidak ada ya? Sementara itu di Mimika Papua Tengah, harga cabai juga melonjak. Cabai rawit sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, saat ini melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Berarti cabai keriting itu lebih kena Rp100.000. Dan kemarin sampai Rp120.000. Selain cabai, harga tomat juga mahal, yaitu Rp55.000 per kilogram. Muhammad Rituan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Harga emas di Mimika Papua Tengah tembus Rp1.310.000 per gram. Menurut pedagang, harga emas di Mimika sudah mengalami kenaikan harga sejak bulan Desember. naiknya enggak menempuh. Ya, sekarang naik Rp10.000, sekarang naik Rp40.000. Sekarang kena? Dari Desember sampai sekarang naik terus. Sekarang kena berapa? Rp1.310.000. Satu gram? Sebelumnya udah kena, Desember itu kena berapa? Masih Rp900.000an ya? Rp970.000, enggak salah. 4 bulan lebih nih ya? Iya, pokoknya dari Desember itu naik terus. Makanya Semeng kalau di Aadawanya tetap dia beli namanya kesukaannya atau plus yang kita jual saja disini kadarnya Rp875.000 kadang emasnya. Kadang emasnya Rp875.000an? Iya, yang emas Rp23.000an ya? Ya, seorang bilang Rp23.000an sih, tapi ditulis kemanunya tulisannya Rp20.000an artisan di stempel dari pabriknya. Seorang bilang kadang Rp875.000 itu masih Rp3.000an. Buatan mesin dia ada dia kalau buatan tangan lagi agak mahal karena ada lagi bayang otos kerjanya atau kalau buatan tangan begitu modelnya tidak terlalu gini. Kalau mesin model banyak, dia menang model. Meski emas mahal tidak mempengaruhi penjualan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Yo, Halo Station Andis 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 Annis Terima kasih.